Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali dengan tukang rumah channel kali ini tukang rumah channel mau berbagi video tentang proses pemasangan mesin las MIG atau MIG merek ngaktri ini mesin las ini bisa untuk mengelas karbon steel stainless steel dan aluminium yang ini juga bisa digunakan untuk pengelasan root atau stick atau menggunakan stick untuk MIG juga menggunakan gas CO Oke Mari kita saksikan sama-sama rakitannya jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar kami selalu bersemangat untuk membuat video-video terbaru yang bermanfaat untuk kita semua langsung saja kita buka dulu plastiknya karena mesin las ini dulu ada kerusakan sekarang ini baru diambil dari bengkel servis baru di servis saya akan coba memasangnya dan mencobanya Hai kali ini tukang rumah channel mau belajar tentang pengelasan kali ini kita akan menggunakan mesin las MIG atau MIG Anda yang khususnya pemula Mari kita sama-sama belajar belajar tentang pengelasan besi besi hollow ada besi Engel dan lain-lainnya mesin las ini mereknya maktri atau maktiga MIG 215 M saya akan coba memasang gulungan kawat lasnya dulu seperti ini kemudian dipasang kembali penutupnya atau kuncinya ini selanjutnya gunting ujung kawat las ini yang bengkok agar bisa masuk ke lubangnya selamat menikmati kemudian kita pasang setang lasnya atau untuk kutub positifnya dan kencangkan murnya ini atau bautnya ini hai hai untuk memasukkan kawat las kedalam setang las kita hidupkan dulu mesin las ini kemudian mesin las ini akan mendorong sendiri kawat itu dan keluar ke nozzle tinggal tekan tombol yang di setang las ini terus saja kemudian mesin akan secara otomatis berputar kabel atau gulungan kawat lasnya ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati mesinnya berhenti gulungannya berhenti kita cabut dulu nozzle-nya kemudian selanjutnya buka kontak tipnya atau slumbrungnya itu mungkin yang ujungnya ini ada benjolan jadi nggak bisa keluar lubangnya kecil selamat menikmati 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 mungkin Benteng yang could be eres yang serta menikmati pengelasan MMA dan pengelasan TIG atau TIG selanjutnya kita pasang regulator gas CO nya oke dipasang iklem masukkan kemudian kencangkan dengan obeng atau screwdriver sampai kencang jangan sampai kendor nanti gas nya bocor selanjutnya kita pasang regulator kita sambungkan ke tabung gas CO kemudian kencangkan sampai kencang menggunakan kunci tapi kali ini saya mencari kunci tidak ketemu saya menggunakan klem penjepit besi saja kita akan mencobanya lekatkan besi yang mau dicoba kemudian buka sepuyir tabung gas dan buka sepuyir regulator sedikit selanjutnya baru kita mencobanya sambil di adjust adjust ini ada tiga kontrol yang paling kiri itu untuk pengelasan MMA dan TIG atau TIG yang tengah itu untuk volt atau besar kecilnya pengelasan apinya yang nomor tiga itu untuk speed atau kelajuan kawat las kita kontrol kedua ini sambil dicoba sampai ketemu dengan penghasil pengelasan yang cantik atau yang bagus hasil pengelasan yang pertama tadi hasilnya tidak bagus atau bolong-bolong besinya ini saya akan mencoba yang kedua sambil saya putar-putar lagi antara volt dan speednya nah kali ini sudah oke pengelasannya suaranya pun sudah oke oke sekian dan terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa like subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya agar anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati